Dengan adanya toko ini nanti yang tadi disampaikan oleh Pak Eko bahwa nanti kita bisa menstabilkan harga yang ada selama ini. Dan karena itu pemerintah harus bisa membantu kepada para petani agar petani ini merasa nyaman dalam bertani dan tidak merasa susah ketika memasakannya karena kalau tidak ada kelompok seperti ini. Terima kasih. Nanti kita minta kepada Bapak Ibu ASN yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Gersik ini nanti bisa belanja di toko tani Gersik ini dengan harapan nanti kalau sudah seperti itu nanti kita bisa menjadi grosirnya petani atau hasil tani yang ada di Kabupaten Gersik. Dan kita ada pencana mudah-mudahan terlaksana bisa membuka di tepi jalan yang ada di jalan Banyak Kapel itu apa namanya? Ini kita usahakan, belum ya Pak Ewa, belum, tapi nanti kita usahakan ke sana karena kita punya kerjasama dengan MOU dengan Indomarko yang nantinya hasilnya petani ini bisa kita masukkan ke sana. Dan kita akan menggandeng beberapa gerai-gerai seperti itu. Jadi kita memang semua, semua petani kita harapkan ikut. Cuma memang yang kita fase itu yang kemarin dapat kegiatan PUBM. pengembangan usaha pangan masyarakat itu PUPN di beberapa tempat ada di 8 kecamatan pengembangan usaha pangan masyarakat ada di Malung Panggang ada di Benjeng